Nah masalah terbesar dari honorer adalah kalau saya lihat ada dua poin. Tidak terdata dengan baik. Yang pertama, artinya kadang-kadang juga ya karena berdasarkan kenal, karena berdasarkan mungkin karena ini famili atau enggak tega, udahlah kami jadi honorer. Sudut Dengar Parlemen Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Nah kita sudah ada di Sudut Dengar yang benar-benar mendengarkan. Karena kemarin waktu kita membahas soal honorer, ternyata banyak banget viewersnya, banyak yang komentar, tolong dong dibahas soal P3K Guru nasibnya gimana, saya pengen bersuara, saya pengen ini gimana nasib kedepannya Guru ini belum terselesaikan juga. Nah sekarang kita kabulkan. Kita sudah menghadirkan Wakil Ketua Komisi 10 dan pasti sudah pada kenal dan akrab dengan beliau. Siapa penasaran? Sudah ada Bapak Dede Yusuf. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Apa kabar Mbak Nadia? Ya baik sekali. Juga seluruh penonton program acara ini luar biasa sekali. Saya hari ini sudah diundang ke sini. Suatu kehormatan nih buat saya nih. Saya juga sesuatu kehormatan bisa duduk bersampingan dengan wakil Ketua Komisi 10. Lama banget saya menunggu momen ini loh Pak. Maksudnya sih? Iya banyak banget pertanyaannya yang saya tanyakan. Tapi sebelum ngomongin soal P3K, saya mau mempertanyakan, gimana Pak ini tiket Argentina udah habis? Teman-teman saya nih Pak nih yang ada di sini mukanya pada sedih. Iya, iya, iya. Karena belum dapat. Kan begitu. Iya kan belum dapat ya. Anak saya udah dapat, barusan WA saya. Mau jual nih tiket Argentina. Kecewa, Messi gak dateng. Sampai begitu. Emang udah fix tuh? Messi gak dateng Pak? Saya belum tahu. Tetapi informasinya yang saya dengar kemarin, bahwa setelah dari China, kan kemarin Messi habis main di China ya. Ya, main di China. Mengatakan tidak akan ke Indonesia. Ada di berita. Jadi pada mau ngejualin. Nah, buat yang mau beli silahkan. Ada yang mau beli? Ini yang ditunggu Messi-nya atau Argentinanya mungkin ini? Mulai dipastikan dulu ya Pak ya. Kalau saya, prinsipnya, ada gak ada Messi, saya harus nonton. Kenapa? Ada beberapa poin. Apa? Bagi saya ini penting. Ketika Indonesia sudah, kemarin maaf dalam tanda kutip, kena sanksi dari FIFA. FIFA, iya. Kita gak bisa melaksanakan U20, karena berbagai faktor lah. Apakah itu faktor karena kita menolak Israel? Atau karena faktor kanjiruhan? Atau apapun juga. Tapi FIFA mengatakan, Indonesia dalam pantauan. Nah, upaya Ketua PSSI, Pak Erick Thohir saat ini adalah mendatangkan kelas, namanya apa? Matchday. Maksudnya ya? Iya, matchday. Mendatangkan matchday dengan Argentina. Number one. Istilahnya tim di dunia. Bisa bermain di sini. Itu sebetulnya bagi saya adalah kajian. Oke, bisa gak kita melakukan event kelas internasional? Bisakah penonton kita juga memiliki katakanlah kesiapan untuk menonton tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, bagi saya ini penting. Kalau itu bisa, baik sisi kepolisiannya, perizinannya, nanti trafiknya, bisnya, dan sebagainya, maka Liga 1 akan jauh lebih aman di kemudian hari. Dan peluang kita untuk menjadi tuan rumah internasional juga akan mendapat kepercayaan dari dunia. Nah, ini berarti buat yang nonton wajib banget menjaga ketertiban dan keamanan ya. Karena ini juga akan dilihat secara langsung oleh dunia. Kalau Indonesia memang aman dan pantas buat menyelenggarakan acara-ancara internasional. Bayangkan sekarang Mbak Nadia saat ini seorang wanita, maaf sedang hamil berapa bulan, kan Mbak Nadia? Kurang seminggu lagi Pak, akhirnya. Tetapi penggemar bola pengen nonton, tapi melihat kalau ada kerusuan ini tuh, itu yang saya tidak inginkan. Jadi menonton bola harus ada suasana nyaman, aman, bersih. Lalu kemudian tertib. Sehingga buat anak-anak, kecil, buat wanita, apalagi wanita yang sedang hamil, itu benar-benar merasakan suasana nonton bola itu sesuatu yang bahagia. Ya, suka citanya ada, euforianya ada, tapi enggak berlebihan, tetap aman. Nah, kita enggak mau ngebahas bola sebenarnya, karena kita akan membahas soal P3K Guru yang nasibnya masih abu-abu. Walaupun di beberapa media sudah menyatakan kalau, tenang, P3K Guru sudah diangkat dalam waktu dekat di tahun P3K Guru yang tahun 2021, 2022. Tapi bagaimana itu belum rata, masih ada yang belum nih? Gimana apa nih Pak? Ya, ini kisah panjang ya, P3K yang sebelumnya dulu kita ingat, ada yang namanya Guru Honorer yang belum terangkat. Saya lupa namanya apa ya dulu, P2 atau apa gitu ya. P1 atau P2. memang kalau kita lihat pada era zaman Pak SBY itu sempat mengangkat jumlah PNS itu sampai 1 juta lebih, jadi antaranya Guru paling banyak juga. Lalu kemudian hampir 9 tahun tidak ada pengangkatan. Jadi tentu saja setiap tahun selalu ada penambahan Guru-Guru Honorer, karena setiap tahun juga ada 80 ribuan ASN atau PNS Guru PNS yang pensiun. Jadi sementara sekolah-sekolah perguruan tinggi yang mencetak guru setiap tahun juga menambah ribuan guru. Nah, konteksnya adalah kemana mereka harus bekerja? Pasti ke tempat pendidikan, ke sekolah. Nah, ketika masuk di sekolah slot PNS-nya tidak bertambah tetapi kebutuhan untuk mengajarnya juga sangat dibutuhkan akhirnya yang terjadi adalah Honorer tadi. Nah, masalah terbesar dari Honorer adalah kalau saya lihat ada 2 poin. tidak terdata dengan baik. Yang pertama, artinya kadang-kadang juga ya karena berdasarkan kenal, karena berdasarkan mungkin karena ini famili atau nggak tega, udah lah kamu jadi Honorer. Yang kedua, ini juga permasalahannya, karena faktor tim sukses. Ketika ada bupati, kepala daerah, sebagai hadiah bagi tim sukses, kamu jadi Honorer. Asal sutang budi itu ya, pembalasan itu ya. Nah, faktor inilah yang membuat akhirnya antara demand and supply, antara kebutuhan dunia pendidikan dengan supply-nya kadang-kadang tidak sinkron. Yang dibutuhkan guru matematika, tapi yang masuk di sana mungkin ya ada guru agama, ada guru yang lainnya, dan seterusnya. Jadi, ketika ini menjadi tidak sesuai antara rasio kebutuhan dengan penyiapan, maka yang terjadi ada over ya kita sebutnya over supply Honorer di satu sekolah. Saya pernah ketemu ada satu sekolah yang Honorer itu ada 60. ASN-nya hanya 3 atau 4. Jadi saya lihat banyak sekali gitu ya. Ada yang Honorer-nya hanya 2, ASN-nya 8. Ada juga seperti itu. Jadi menurut saya rasio perbandingan inilah yang harusnya kita fikskan. rasio perbandingan dan kompetensi daripada guru itu sendiri. Nah, kami perjuangkan ini sejak tahun 2000, ketika saya masih di Komisi 9, saya memperjuangkan bidan, dokter, perawat yang Honorer untuk masuk. Hampir 49 ribu yang masuk pada saat itu. Sementara yang guru ini ratusan ribu, jumlahnya hampir pada saat itu hampir 400 ribu. Pemerintah menjanjikan untuk secara bertahap akan diberikan kesempatan. Lalu kemudian 2019 kami perjuangkan kembali ketika saya masuk sebagai pimpinan Komisi 10, kami perjuangkan kembali yang maaf sekali lagi saya lupa istilahnya P1 atau P2 itu tadi ya. ternyata aturan baru ASN harus melewati tes. Akhirnya kami desak pemerintah, kementerian untuk membuat peta jalan kebutuhan atau roadmap kebutuhan guru. Tenaga pendidik, guru, maka dibuatlah guru dulu. Ternyata kebutuhan sampai tahun 2024 atau 2025 itu kebutuhannya adalah sekitar 1.100.000 sekian guru. Maka segera buatkan formasi untuk 1.000.000 sekian guru. Akhirnya Kemendikbud menyiapkan kita butuh 1.000.000 guru sampai 2024. Berarti yang saat ini ngantri bisa masuk sini tapi karena undang-undang ASN harus melewati tes. Maka kami bilang lagi beri afirmasi. Maka diberilah afirmasi. Jadi yang usia 50 tahun ke atas eh saya lupa ya berapa tahun ke atas itu free 100% afirmasi lalu yang 35 tahun ke atas ada afirmasi 30% atau berapa 10% loloslah ini lolos 200.000 bahkan terus kemudian melalui afirmasi lolos lagi 300.000 saat ini sudah lolos 500.000 berarti masih ada sisa 500.000 masih banyak dari 500.000 ini yang sudah dapat SK itu 400.000 sekian ada sekitar mungkin 100.000 atau 60.000 lebih yang belum dapat SK dan itu masih jadi PR masih jadi PR nah tapi kita masih mau ngebahas lebih banyak tapi kita harus break dulu nih Pak sejenaknya jadi sedih nanti kita tambah waktunya ya jadi jangan kemana-mana tetap di Sudut Dengar Parlemen kembali kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen pemirsa dan pendengar baik di Radio Parlemen maupun RRI kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi kita lanjutkan Pak berarti masih banyak nih PR-nya masih ada tadi dari 1 juta udah keangkat 500 belum bukan sebetulnya yang sudah lolos ini kurang lebih 500.000 yang sudah terserap itu ada sekitar mungkin 400.000 ini presentasinya dari Kemendikbud kepada kami ada 100.000 ini masih menunggu formasi nanti saya akan cerita lagi tentang apa yang dimaksud dengan formasi ada yang sudah 60.000 sekian yang sudah lolos sudah ada formasinya eh sudah ada SK-nya tetapi belum bekerja kenapa? banyak faktor banyak faktor dan akhirnya kemarin itu salah satu faktor terbesar adalah ketika awal disiapkan oke kebutuhan kita 1 juta ini kan musuhnya datang dari daerah kebutuhan tiap-tiap daerah kita membutuhkan misalnya satu kabupaten ada yang 4.000 guru ada yang 5.000 guru apakah muncullah angka 1 juta tadi jadi bukan ujuk-ujuk kemen dikut langsung 1 juta kebutuhan nah daerah ini yang perlu supaya kawan-kawan semua juga mendengar daerah itu awalnya dia pikir dana dari pusat itu berarti pusat yang membayar gaji jadi diusulkan sebanyak-banyaknya ya syarat tentu harus melewati tes lalu kemudian kementerian kementerian keuangan mengatakan betul dana dari pusat melalui DAU pendidikan yang diturunkan DAU pendidikan selama ini memang diturunkan jadi saya harus jelaskan juga kalau kita berbicara APBN kita 20% daripada APBN kita kurang lebih 600 triliun kurang lebih 600 triliun bahkan bisa lebih 640 nah itulah 20% APBN kita untuk fungsi pendidikan dari fungsi pendidikan itu turun ke daerah berupa DAU dan DAK pendidikan 60% dari 600 triliun jadi kurang lebih 360 triliun turun ke daerah oleh daerah ini dicap sebagai 20% mereka masuk ke APBD di dalam APBD ya diolah oleh DPRD oleh Pak Bupati Pak Gubernur diploting untuk bayar gaji-gaji tunjangan dan sebagainya tapi itu sudah sesuai dengan mestinya mestinya pemerintah daerah menyiapkan 20% nya sendiri kalau undang-undang itu begitu jadi 20% ada bantuan DAUDAK dari pusat itu gak boleh diklaim sebagai 20% nya daerah daerah harus menyiapkan sendiri 20% nya jadi sehingga jadi nambah jadi 26 28 30 gitu tapi ini kadang-kadang ini digenapin daerah hanya menambah mungkin sekitar 6% 7% 10% nah posisinya adalah anggarannya tidak akan cukup nah dari 600 triliun tadi yang 60% nya turun ke daerah ada sekitar 25% nya itu dikelola oleh kementerian lembaga lainnya yang menyelenggarakan pendidikan disitu ada kementerian kesehatan menyelenggarakan pendidikan akademi kesehatan karwisata PU juga ada akademi-akademinya politeknik termasuk juga ya IPDN ya termasuk juga mungkin TNI Polri yang menyelenggarakan pendidikan itu ambilnya dari dana fungsi itu kementerian agama sendiri 40 triliun dana dari situ berarti kemarin kan sempat rame di komisi 10 juga terkait dengan harusnya kementerian keuangan hadir untuk menjelaskan ini tapi tidak hadir nah masyarakat mungkin beranggapan kan udah ditransfer DAO nya harusnya sudah mendapatkan dong tapi ternyata masih ada curhatan kok gaji saya harusnya 4,5 jadi 3 saya kembali lagi ya jadi artinya anggaran yang dikelola oleh Kemenikbud itu hanya 14% daripada total 360 triliun dari total 600 triliun yang dikelola oleh Kemenikbud itu hanya 14% belum untuk PUPR PUPR untuk pembangunan sekolah pembangunan itu di PUPR tapi apakah itu sudah dijelaskan juga dari kementerian dijelaskan ke kami tapi kan masyarakat gak ada yang tahu masyarakat taunya 20% di Kemenikbud kira-kira gitu nah jadi yakin ya kembali ketika pemerintah daerah tahu bahwa dana itu DAU itu earmarking untuk bayar guru misalnya tapi di daerah ketika menjadi APBD mereka sudah plotting untuk kesana kemari ya fungsi pendidikan juga tapi kesana kemari jadi mereka tidak siap jadi yang tadinya mengusulkan 5.000 di cut down hanya mengusulkan 1.500 oke sampai kira-kira gitu nah jadi akhirnya maaf ya saya hanya taunya di komisi 10 ya di komisi yang lain saya tidak tahu akhirnya kami paksa push kami tidak mau tahu jika pemerintah daerah tidak siapkan formasi ambil alih oleh pusat Kemenikbud menjanjikan April tapi ternyata April sudah lewat lalu kita tanya kenapa susah mencapai titik temu karena pemerintah daerah ini domennya Kemen Dagri oke ya kan ASN ini domennya Kemen Pan-RB ya anggaran domennya Kementerian Keuangan guru domennya Kemen Dikbud jadi memang menyatukan ini akhirnya kami paksa terus sampai kemarin pada raker saya termasuk yang mengatakan kapan tidak bisa hanya mengatakan kami baru 2024 bisa tidak bisa tahun ini maka keluarlah RPP yang akan keluar di bulan Oktober maka kami katakan finalisasi jika Oktober tidak bisa daerah membuat formasi ambil alih oleh pemerintah pusat melalui PP yang akan keluar yaitu RPP itu tadilah rancangan peraturan pemerintah tapi insya Allah di Oktober ditandatangani presiden misalnya kan artinya setelah itu pemerintah pusat wajib menyiapkan formasi bagaimana cara menyiapkan formasi karena yang butuhkan kan daerah maka disitulah muncul lah ide gagasan kami akan menyiapkan melalui sistem aplikasi kebutuhan diminta langsung oleh sekolah kira-kira begitu dan ada yang tiga cara penyelesaian yang sudah dipaparkan oleh Menteri Pendidikan nah tapi gimana dengan ini kan yang kemarin aja belum terselesaikan nih Pak belum ada yang dapat tunjangan belum ada penempatan tapi ternyata sudah dibuka lagi nih CPNS dan kemungkinan juga akan mengangkat guru-guru tenaga pendidikan Pak ternyata kita harus break dulu tapi jawabnya nanti ya Pak jadi udah di ujung mulut iya cepet banget ini gak kerasa kalau ngebahas soal ini jadi jangan kemana-mana ya tetap di sudut dengar parlemen kembali lagi di sudut dengar parlemen dan masih bareng sama Pak Dede Yusuf nah kita mau ngebahas yang tadi yang saya tanyakan permasalahan permasalahan 2021-2022 P3K belum terselesaikan yang soal guru baik dari formasi penempatan kemudian tunjangan yang belum turun secara maksimal bahkan ada yang 3 bulan baru dibayar sekarang pemerintah sudah membuka CPNS nah gimana nih Pak kekhawatiran masyarakat itu lebih memang masyarakat wajar memiliki khawatir kami pun DPR ya khawatir karena di dalam pemerintahan kita ini masalah koordinasi ini menurut saya sesuatu yang sangat tidak bisa dipegang ya satu contoh saja bos dana bos dana bos itu mestinya kita rencana itu sesuai dengan kesepakatan Menteri Pendidikan Februari sudah harus turun tapi realitanya April banyak yang belum turun ketika kami tanyakan dari pihak KM Endikbud juga menyampaikan bahwa memang sekarang ada aturan dari Kementerian Keuangan bahwa pencairan itu setelah pertanggung jawaban yang sebelumnya masuk saya bilang saya kalau saya sebagai kepala sekolah biasanya kepala sekolah itu menalangi terlebih dahulu dana-dana yang harus dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan sebagainya jadi kalau dia menalangi 3 bulan itu bisa jual mobil dia kalau sampai menalangi 6 bulan jangan-jangan jual rumah memang ini sangat memperhatinkan metode pengiriman dana tetapi ya sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan pun sangat kalau saya katakan sangat prudent dalam hal ini entah prudent atau entah anggarannya yang gak ada sehingga dalam penyaluran itu wah ya sulit lah faktor sulitnya ini besar sekali tentu kami dari komisi 10 hanya bisa mendesak Kementerian Pendidikan inilah pentingnya kami mendorong waktu itu pansus kan ya kita udah kita bikin pansus tapi hampir semua komisi pada satu saya komisi 10 komisi 9 komisi 8 komisi 2 komisi 4 semua udah siap ini kita dorong pansus bahkan kita audiensi dengan Pak Pak Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR urusan Kesra tapi ya keputusan akhirnya ada di Ketua DPR tentunya untuk menjadi pansus ya sampai sekarang gak jalan berarti mungkin ditolak pansus tersebut maka kami berjuang di masing-masing komisi kami nah jadi konteksnya adalah saya mau lihat dari sisi itikat baiknya dulu Kemendikbud punya itikat baik memberi ruang dari 1 juta 600 ribu mendaftar 400 ribu sudah ber-SK bahkan sudah bergaji hanya yang bergaji ini gak pernah datang ke kami lagi Pak kami sudah dapat gaji loh gak di confirm ya harus kami panggil juga nah yang 100 ribu belum dapat formasi belum dapat gaji inilah yang terus menerus bersuara jadi akhirnya seolah-olah belum progres padahal menurut saya ini sudah progres sudah ada progresnya cuman belum semua belum semua on progres jadi menurut saya saya berhusnuzon saya berperasa kebaik bahwa ini masih on progres bahwa memerlukan dukungan semuanya lah ya untuk bisa membantu merespon kepada pemerintah baik itu tadi Kemen Pan-RB melalui bagaimana penetapan ya pemerintah daerah untuk membuka formasi daerah harus membuka formasi terus jangan ada ketakutan nah nanti saya cerita kenapa mereka takut dan juga Kemen apa ya Kemen Pan-RB Kemen Dagri Kemen Keo Kemen Keo untuk keuangannya nah masalah terbesar sekarang isu terbesar saat ini adalah ini yang mohon juga kawan-kawan terutama bagi para guru-guru honorer juga harus pahami ada sekian ratus kepala daerah dan gubernur berakhir di September ini jadi kalau dia berakhir di September ini dan kemudian dia harus memutuskan untuk APBD-nya itu katakanlah menjadi bagian daripada pembayaran tunjangan ataupun gaji guru ini adalah momen bagi dia momen terakhir dia akan selesai jabatannya dan belum tentu dia maju lagi jadi apakah secara politik dia nanti kalau saya bikin kebijakan ini terus di ujung kemudian daerah tidak bisa membayar yang dituntut nanti dia jadi pemikiran ini adalah yang membuat mereka tidak berani mengambil keputusan apalagi nanti dilanjutkan oleh PLT sampai 2024 bisa tidak untuk dilanjutkan bisa tidak untuk dilanjutkan kedua banyak juga kepala daerah jangan-jangan ini hanya sampai 2024 setelah 2024 terjadi pergantian pemerintahan apakah menjadi beban daerah atau menjadi beban pusat ini masih pertanyaan dan tidak bisa dijawab pemerintah pusat kalau pemerintah pusat mengatakan bahwa ini akan terus berlanjut keluarkanlah PP peraturan pemerintah karena kalau tidak daerah pun kadang-kadang juga masih nanti bagaimana dari beban kita tidak bimbang untuk mengambil keputusan makanya harapan terakhir kita ini adalah pemerintah mengeluarkan PP yang dijanjikan di bulan Oktober PP harus menyangkut juga masalah adalah keyakinan bahwa kewajiban pemerintah pusat memberikan gaji dan tunjangan ini melalui skema apa terserah tadi bapak sempat menyinggung soal solusi yang sudah diberikan sama menteri pendidikan solusinya salah satunya yang untuk guru honorer itu boleh diambil sesuai dengan kebutuhan dari sekolah sekolah yang mengajukan terus ada yang marketplace yang kemudian diganti dengan apa pak ruang talenta ya saya mengusulkan ruang talenta memang kemarin dalam presentasi Kemendikbud masih marketplace kami protes lagi saya bilang kalau marketplace itu berarti saya mau beli barang lalu saya pilih yang harganya termurah kira-kira gitu bahasanya sementara kalau ruang talenta kita justru yang kita dorong adalah talentnya kemampuannya kapasitasnya track recordnya yang dibutuhkan oleh sekolah dan tidak mematikan apa namanya guru-guru yang ada di sekitarnya jadi gak mungkin sekolahnya di Papua terus ngambil gurunya dari Jawa ngapain kalau sekolahnya di Papua carilah guru-guru guru terbaik yang ada di Papua juga karena konteksnya nanti adalah ketika bekerja di situ ya operasionalnya dia akan lebih mudah akan lebih mudah gitu jadi benar-benar kalau menurut saya kalimat marketplace ini harus kita buang jauh-jauh ya bahwa konsep headhunter di luar negeri di Indonesia seluruh level-level manager CEO presdir pun saat ini sudah menggunakan headhunter karena artinya adalah ruang talenta tadi mencari siapa talent-talent yang pas dengan kebutuhan kita tapi apakah nanti akan ada tidak ada kemungkinan yang oh dari sekolah ini saya akan lebih memilih jadi kayak kita ibaratnya kayak bursa gitu kita bisa bebas memilih siapa dengan kan itu kita bisa melihat CV track recordnya dia kan dengan database yang ada nah hal itu apakah nanti tidak akan ada kecenderungan lebih memilih ini sedangkan yang lainnya tidak terpilih memang memang kan kalau kita bicara apakah nanti konsepnya ini seperti apa tentu kita harus punya azaz berkeadilan azaz pemerataan ya jadi jangan karena faktor dialah yang talentanya terbaik maka dia yang akan diperbutkan enggak harus ada azaz pemerataan di daerah tersebut siapa-siapa saja nah azaz pemerataan ini itulah yang disebut sebagai merit system orang yang punya kualitas spesifikasi kualifikasi dan sebagainya dia yang ada di posisi di atas orang yang tadi hanya karena kenalan kepala sekolah temannya keluarganya ya kalau merit systemnya tidak masuk maka dia grade-nya tentu tidak di atas nah fungsi itu tentunya yang tadi sama seperti kayak kita mencari mencari presiden saja kan sebetulnya ya survei itu kan salah satu bentuk untuk menunjukkan siapa nih sekarang yang memiliki KPI-nya dan sebagainya jadi kita juga enggak boleh alergi bahwa talenta kita ditunjukkan anggota DPR pun kalau enggak sering muncul di pemberitaan muncul di media sosial enggak berbuat sesuatu lantas orang mau milih dia karena faktor apa karena faktor populer saja kah karena faktor apa jadi tetap KPI itu memang harus dipublis karena kalau enggak kita tidak ada yang tahu siapa dia nah fungsi ruang talenta itu sebetulnya adalah menunjukkan ini ada orang-orang yang memang punya talenta yang baik dia talentanya matematika jadi jangan dia ditaruh pada fungsi guru sejarah jadi lebih kepada menempatkan talenta pada kebutuhan yang tepat seorang yang ahlinya pegang kamera jangan dipaksakan dia ditaruh dipegang sound sound engineer misalnya visionnya akan berbeda nah sebetulnya konsepnya adalah seperti itu itu adjust edit system tadi kedua tentunya adalah adjust keadilan kalau di sekolah itu sudah ada ngapain cari dari luar oke kalau terkait dengan kan itu juga ada kemampuan apa diperbolehkan sekolah yang tahu kebutuhannya untuk akhirnya membuka peluang menerima atau merekrut guru-guru secara langsung nah apakah itu nanti tidak ada kemungkinan kayak ayo udah deh kembali lagi ke azas-azas ya jadi gini ya Mbak Nadia mesti Mbak Nadia pahami kalau di yayasan maaf di swasta itu sebetulnya hal-hal kayak gitu tidak jarang terjadi karena mereka ya pasti mencari orang-orang yang terbaik untuk dibayar sendiri kan mereka yang bayar kan atau kalaupun keluarganya ya keluarganya dipaksa harus menjadi baik dan bagus yang bermasalah itu di negeri Mbak sekarang saya tanya apa bedanya bedanya kalau sekolah itu di bawahnya dinas pendidikan dan dinas pendidikan itu di bawahnya kepala daerah bupati kadang-kadang ya itu tadi ketika ada kepentingan-kepentingan pilkada kadang-kadang guru ini yang tadi saya katakan ada cantelan tim sukses sehingga penempatannya bukan karena kompetensi tapi karena faktor tim sukses banyak kepala sekolah akhirnya mengatakan waduh kami gak bisa ini pak karena guru ini ternyata tim suksesnya Pak Bupati malah kami gak bisa negur-gurunya dia lebih dekat ke Bupati nah hal-hal kayak gini juga banyak terjadi nah bagaimana tadi pertanyaan Mbak Nadia kalau gitu kepala sekolah yang akan menjadi lebih berwenang memang usernya adalah kepala sekolah user pendidikan itu sebabnya pemilihan kepala sekolah juga harus merit system gak bisa pemilihan kepala sekolah based on karena dekat sama Bupati gitu berarti harus PRnya agak panjang ya harus meluruskan dari atas jadi gak kita bicara selesai hanya di ruang talenta tapi bagaimana proses menjadi kepala sekolahnya pun itu melewati proses bahwa dia kompeten sebagai kepala sekolah sebenarnya masih banyak lagi ini pertanyaan yang harusnya saya pertanyakan tapi karena ternyata dari tadi kita udah dikodein waktunya udah habis tiga segmen sudah terlewati dengan pembahasan P3K yang mungkin nanti akan kita buka lagi ya Pak ya mungkin ada segmen selanjutnya masih membahas P3K Guru kalau memang penasaran kalau pengen tahu pengen tanya apa aja boleh komentar aja nanti di kolom Nadia ayo panggil lagi Pak Dede Yusuf atau nanti Nadia yang saya undang di podcast saya oh iya boleh saya kasih waktu yang lebih panjang deh oh iya seneng banget nah kalau penasaran boleh langsung dibom aja ya nanti komennya di Sududengar Parlemen itu langsung kita mau ngobrolin soal P3K Guru lebih panjang lagi nah terima kasih yang udah bareng-bareng udah mendengarkan acara Sududengar Parlemen bareng Pak Dede Yusuf terima kasih Bapak sudah hadir sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan terus dengarkan Sududengar Parlemen terus saksikan Sududengar Parlemen hanya di TVR Parlemen dan Radio Republik Indonesia saya Nadia Kanaya berserta kerabat kerja yang bertugas untuk diri terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati